Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara menyetarakan reaksi redox dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Di kelas 10, kalian telah mempelajari reaksi redox, baik pengertian reduksi dan oksidasi, dan juga cara menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Reaksi redox, sebagaimana reaksi kimia secara umum harus memiliki jumlah atom dan juga muatan yang harus sama antara ruas yang kiri dan juga ruas yang kanan. Artinya, reaksi redox nanti dikatakan setara apabila jumlah atom dan muatan sama antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Karena reaksi redox melibatkan bilangan oksidasi, maka perlu teman-teman untuk mengetahui aturan-aturan bilangan oksidasi. Nah, aturan bilox itu untuk mempermudah teman-teman dalam menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa atau ion. Untuk aturan penentuan bilox, silakan teman-teman lihat di layar kaca teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam penyetaraan reaksi redox, maka ada baiknya teman-teman mengingat kembali pengertian reduksi dan oksidasi yang berkaitan dengan perubahan bilox. Yang pertama, ada reduksi. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilox. Jadi jika ada reaksi yang mengalami penurunan bilox, maka reaksi tersebut adalah reaksi reduksi. Sebaliknya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilox. Jika ini teman-teman sudah paham mengenai aturan penentuan bilox dan juga pengertian reduksi dan oksidasi, saya kira kita bisa lanjut ke penyetaraan reaksi redoxnya. Untuk menyetarakan reaksi redox dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO, terdapat tujuh tahapan untuk bisa menyetarakan reaksi redox tersebut. Dimulai dari menuliskan zat-zat yang bereaksi di sebelah kiri tanda panah dan zat-zat hasil reaksi di sebelah kanan tanda panah. Kedua, menandai bilangan oksidasi semua atom yang terlibat dalam reaksi redox. Ketiga dan seterusnya, teman-teman bisa lihat langsung di layar kaca teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Soalnya seperti ini. Tuliskan persamaan ion yang terjadi antara Fe2+, dan Cr2O72- dalam suasana asam dan basah. Dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO, jika diketahui perubahan yang terjadi adalah Fe2+, berubah menjadi Fe3+, dan Cr2O72- berubah menjadi Cr3+. Kita mulai dari tahap yang pertama yaitu menuliskan zat-zat yang bereaksi di sebelah kiri tanda panah dan zat-zat hasil reaksi ditulis di sebelah kanan tanda panah. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui bahwa Fe2+, dan Cr2O72- itu adalah pereaksi atau zat-zat yang bereaksi. Sedangkan Fe3+, dan Cr3+, itu merupakan hasil reaksi dari Fe2+, dan Cr2O72-. Jadi jika kita tuliskan persamaan reaksinya, maka ditulis seperti ini. Fe2+, ditambah Cr2O72- bereaksi menjadi Fe3+, dan Cr3+. Tahapan yang kedua yaitu menandai bilangan oksidasi semua atom yang terlibat dalam reaksi redox. Jadi semua atom yang terlibat dalam reaksi redox ini, kita harus cari tahu berapa bilangan oksidasinya atau berapa bilangan biloksnya. Kita mulai dari Fe2+. Fe2+, karena merupakan ion, maka biloksnya sama dengan muatannya, yaitu plus 2. Silahkan lihat aturan biloks poin kedua. Lalu kemudian Cr2O72- kita ketahui di sini bahwa ini merupakan ion poliatom, di mana total biloksnya itu sama dengan muatannya. Berarti Cr2O7 biloks totalnya sama dengan minus 2. Nah dari sini juga kita dapatkan biloks O sesuai dengan poin 4A itu sama dengan minus 2. Karena jumlah atom yang ada dalam Cr2O72- itu ada 7 atom O-nya, maka minus 2 dikali dengan 7. Dengan total biloks sama dengan minus 2, maka biloks 1 atom Cr itu sama dengan plus 6. Untuk lebih rincinya silahkan lihat di sini. Lanjut ke Fe3+, sama dengan Fe2+, biloksnya sama dengan muatannya, yaitu plus 3. Begitu juga dengan Cr3+, biloksnya plus 3. Di sini kita sudah dapatkan bilangan oksidasi semua unsur yang terlibat dalam reaksi redoks ini. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu menandai atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, lalu menghitung besarnya perubahan bilangan oksidasinya. Jika atom yang mengalami redoks lebih dari satu dalam rumus ion atau melekulnya, hitunglah jumlah perubahan biloksnya, yaitu jumlah atom dikalikan dengan perubahan bilangan oksidasinya. Kita lihat yang bagian pertama dulu, yaitu menandai atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dari reaksi redoks ini, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah atom Fe, di mana Fe2+, berubah menjadi Fe3+, dari biloks plus 2 berubah menjadi plus 3. Lalu kemudian terdapat atom Cr, dari plus 6 berubah menjadi plus 3. Atom oksigen tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita hilangkan saja tandanya. Lalu kemudian kita hitung besarnya perubahan bilangan oksidasinya, mulai dari Fe2+, ke Fe3+, di mana dari plus 2 ke plus 3 mengalami perubahan bilangan oksidasi sebesar 1. Plus 3 dikurangi dengan plus 2. Lalu kemudian, Cr2O72- berubah menjadi Cr3+, dari plus 6 ke plus 3. Tentu saja untuk 1 Cr, yaitu mengalami perubahan biloks sebesar 3. Karena yang terlibat dalam redoks ini, untuk atom Cr-nya itu ada 2, maka kita harus cari tahu besarnya perubahan biloks untuk 2 Cr, yaitu dengan cara jumlah atom dikalikan dengan perubahan bilangan oksidasinya. Karena jumlah atomnya terdapat 2 untuk atom Cr, maka perubahan biloks 2 Cr itu 2 dikali 3, yaitu plus 6. Jadi dari sini kita dapatkan perubahan biloks untuk 1 Cr itu plus 3, dan perubahan biloks untuk 2 Cr itu plus 6. Setelah menghitung perubahan bilangan oksidasi, maka kita mendapatkan yang pertama, perubahan dari Fe2 plus ke Fe3 plus, karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi ini dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Karena Fe2 plus berubah menjadi Fe3 plus itu mengalami oksidasi, maka Fe2 plus itu sebagai reduktor. Informasi yang kedua, Cr2O72 minus menjadi Cr3 plus, karena mengalami penurunan biloks, maka masuk dalam kategori reaksi reduksi, atau mengalami reaksi reduksi, di mana Cr2O72 minus itu berperan sebagai oksidator. Lanjut ke tahapan yang keempat. Setelah kita mengetahui, zat mana yang berperan sebagai reduktor, dan juga zat mana yang berperan sebagai oksidator. Maka kita bisa lanjut ke tahapan yang keempat. Tahapan keempat, yaitu jumlah perubahan bilangan oksidasi zat reduktor, dituliskan sebagai koefisien zat oksidator. Sedangkan jumlah perubahan bilangan oksidasi zat oksidator, dituliskan sebagai koefisien zat reduktor. Sederhanakan perbandingan perubahan bilangan oksidasi, misalnya 2 banding 4 disederhanakan menjadi 1 banding 2. Oke, kita lihat di bagian pertama, yaitu jumlah perubahan bilangan oksidasi zat reduktor, dituliskan sebagai koefisien zat oksidator. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa Fe2+, itu berperan sebagai reduktor, di mana reduktor ini memiliki perubahan bilangan oksidasi sebesar 1. Angka 1 ini, kita tuliskan sebagai koefisien zat oksidator. Artinya, satu ini kita tuliskan di depan zat CR2O72-, seperti ini. Biasanya yang perlu diketahui, satu itu kadang tidak ditulis. Jadi, kadang satu di sini itu tidak ada. Lanjut, jumlah perubahan bilangan oksidasi zat oksidator. Oksidatornya di sini adalah CR2O72-, dituliskan sebagai koefisien zat reduktor. Nah, di sini perubahan biloks dari 2 CR itu adalah 6. Angka 6 ini kita tuliskan sebagai koefisien di depan zat reduktor. Artinya, koefisien dari Fe2+, itu sebesar 6. Jadi, untuk tahapan keempat ini, itu hasilnya seperti ini. 6 Fe2+, ditambah 1 CR2O72-, berubah menjadi Fe3+, ditambah dengan CR3+. Jika pada tahap keempat kita telah memberikan koefisien pada zat reduktor dan juga zat oksidator, maka pada tahap kelima kita menyamakan jumlah atom-atom yang mengalami redoks, yaitu atom Fe dan juga atom CR. Oleh karena jumlah atom Fe pada ruas kiri jumlahnya ada 6, sedangkan jumlah Fe di ruas kanan ada 1, maka jumlah atom Fe di ruas kanan juga harus 6. Caranya dengan mengalihkan atom Fe dengan angka 6 di ruas kanan, sehingga menjadi 6 Fe3+. Selanjutnya, jumlah atom CR di ruas kiri pada CR2O72- ada 2, yaitu pada CR2, sedangkan di sebelah kanan atau di ruas kanan cuma ada 1. Artinya, jumlah atom CR di ruas kanan kita kalikan dengan angka 2, sehingga jumlahnya sama, yaitu 2 CR. Jadi, 1 CR3+, berubah menjadi 2 CR3+. Pada tahap ini, jumlah atom-atom yang mengalami redoks itu sudah sama. Fe-nya ada 6, CR-nya ada 2. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu menyetarakan atau menyamakan jumlah muatan pada ruas kiri dan ruas kanan dengan cara menambahkan ion H+, atau ion OH-, bergantung pada kondisi reaksinya. Jika reaksian diinginkan dalam kondisi asam, maka ditambahkan ion H+, yang bermuatan plus 1. Sedangkan, jika reaksinya dalam kondisi basah, maka ditambahkan ion OH- yang muatannya minus 1. Sebagai catatan, pada kondisi asam, biasanya H+, ditambahkan pada ruas yang jumlah muatannya lebih kecil, sedangkan pada kondisi basah, ion OH- ditambahkan pada ruas yang bermuatan lebih besar. Sebelum menambahkan ion H+, dan ion OH-, kita hitung dulu jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Muatan adalah angka plus atau minus yang terdapat pada bagian kanan atas suatu atom atau ion, yaitu yang ini. Pada bagian ruas kiri, 6Fe2+, memiliki jumlah muatan plus 12, yaitu berasal dari plus 2 dikali dengan 6. Dan pada 1Cr2O72-, jumlah muatannya yaitu minus 2, yaitu minus 2 dikali 1. Jadi, jika muatan keduanya itu dijumlahkan, maka didapatkan muatan keseluruhan pada ruas kiri, yaitu plus 10. Sedangkan pada ruas kanan, pada 6Fe3+, memiliki jumlah muatan sebesar plus 18. Dan untuk 2Cr3+, memiliki jumlah muatan sama dengan plus 6. Artinya, jika ditotalkan muatan keduanya, didapatkan muatan sebesar plus 24. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa banyak jumlah mol H+, untuk kondisi asam, dan OH-min untuk kondisi basah yang dibutuhkan untuk menyetarakan muatannya. Pertama, untuk reaksi dalam kondisi asam. Pada kondisi asam, ion H+, biasanya ditambahkan ke ruas yang bermuatan lebih kecil. Oleh karena pada ruas kiri jumlah muatannya itu lebih kecil, maka perlu penambahan muatan dengan menambahkan H+, sebanyak selisih muatannya. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki selisih 14, artinya pada ruas kiri perlu penambahan ion H+, sebanyak 14, sehingga muatannya sama antar ruas kiri dan ruas kanan. Yang kedua, untuk reaksi dalam kondisi basah. Pada kondisi basah, ion OH-min biasanya ditambahkan ke ruas yang bermuatan lebih besar. Berarti, ion OH-min ditambahkan di bagian ruas kanan, di mana selisih muatannya juga 14. Artinya, ion OH-min yang ditambahkan di ruas kanan itu sebanyak 14. Maka didapatkan hasil seperti ini. Jadi, dalam kondisi asam, ion H+, ditambahkan di ruas kiri, sedangkan dalam kondisi basah, ion OH-min ditambahkan di ruas bagian kanan. Dan tahap yang terakhir, yaitu menyetarakan jumlah atom H di ruas kiri dan kanan dengan menambahkan H2O. H2O umumnya ditambahkan pada ruas yang berlawanan dengan penambahan ion H+, dan ion OH-min pada tahap sebelumnya. Banyaknya H2O yang ditambahkan adalah setengah dari jumlah H yang dibutuhkan, atau setengah dari selisih jumlah H yang diperlukan. Pertama, untuk kondisi asam. Jumlah atom H pada ruas kiri yaitu ada 14, dan di ruas kanan tidak terdapat atom H. Dengan selisih 14 atom H, yang berarti diperlukan penambahan H2O sebanyak 7 H2O di ruas kanan, sehingga didapatkan reaksi redox yang telah setara seperti ini untuk kondisi asam. Dan untuk kondisi basah, oleh karena ruas kiri kekurangan 14 atom H, maka harus ditambahkan sebanyak setengah dari 14, yaitu 7 H2O pada ruas kiri, sehingga atom H pada kedua ruas itu sudah sama. Di sini Hnya sudah 14, dan di kanan juga Hnya sudah 14. Hingga pada tahap ketujuh ini, reaksi redox telah dikatakan setara, karena jumlah atom yang terlibat dalam reaksi redox sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Begitupun dengan muatannya, muatan dari ruas kiri dan kanan itu sudah sama. Jadi dalam kondisi asam, penyetaraan reaksi redoxnya seperti ini, dan pada kondisi basah, penyetaraan atau hasil penyetaraan reaksi redoxnya seperti ini. Selanjutnya, di dalam kelas saya ada yang bertanya seperti ini, apakah hasil penyetaraan reaksi redox dalam kondisi asam dapat kita ubah menjadi hasil reaksi dengan kondisi yang basah? Jawabannya bisa, yaitu dengan cara dinetralkan, dengan memakai prinsip reaksi netralisasi, yaitu H+, ditambah OH- menjadi H2O. Pertama, untuk reaksi redox dengan kondisi asam, diubah menjadi kondisi basah. Ini adalah hasil penyetaraan reaksi redox dengan kondisi asam. Ini mau kita ubah menjadi hasil reaksi redox ke kondisi basah. Nah, dari reaksi ini kita lihat, terdapat 14 ion H+, di sisi kiri. Ion H+, ini bisa kita netralkan dengan penambahan ion OH-AMIN. Jadi, di reaksi ini kita perlu penambahan 14 ion OH-AMIN pada kedua ruas reaksi, yaitu ruas kiri dan kanan. Pada ruas kiri, terdapat 14 ion H+, yang dapat bereaksi dengan 14 ion OH-AMIN dan membentuk 14 H2O. Terdapat 14 H2O di kiri dan 7 H2O di kanan. Zat yang sama pada ruas yang berbeda dapat dikurangi, sehingga didapatkan 7 H2O di ruas bagian kiri, dan tidak ada lagi H2O di ruas bagian kanan. Nah, sehingga didapatkan hasil penyetaraan reaksi redox dengan kondisi basah. Ini sama dengan hasil di tahap yang terakhir dengan kondisi basah. Begitu juga dengan sebaliknya, jika reaksi redox dengan kondisi basah diubah menjadi kondisi asam. Prinsipnya sama, yaitu 14 OH-AMIN yang ada di ruas kanan dapat dinetalkan dengan 14 H+, sehingga didapatkan hasil penyetaraan redox dalam kondisi yang asam. Oke, jadi seperti itulah yang dapat kita pelajari melalui video ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!